Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia Di galeri senapan angin Oke untuk kali ini saya akan mengadakan Untuk promo menjelang hari kemerdekaan Disini saya ada beberapa senapan angin Dan saya akan mereview untuk senapan angin ini Dan untuk kalian jika penasaran dengan senapan anginnya Dan juga penasaran dengan spek-sepeknya Kalian wajib menonton terus video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita mulai saja untuk mereviewnya Untuk senapan angin ini ya Senapan angin itu ada senapan angin efek bumbara Untuk efek bumbara ini Larasnya ini menggunakan laras baja simplus Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 Odenya 14 Untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong ya Dan untuk serombongnya ini mempunyai Serombong yang mempunyai Odenya 19 Dan untuk penutup laras Dan penutup laras itu bisa kalian ganti Menggunakan peredam gitu Dan disini disini ada bagian tavi ya Klik ini menggunakan tavi misalnya Stainless yang untuk Odenya itu 28 ya Dan untuk disini disini ada bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler ya Untuk bagian trigger ini menggunakan trigger klasik ya Tidak menggunakan trigger wax Tapi menggunakan trigger klasik Dan untuk di atas trigger ini Pastinya sudah dilengkapi dengan safe trigger Atau pengaman bitu ya Dan untuk bagian pengisian Dan untuk disini di antara laras dengan tabung ini Pastinya sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Disini sudah ada satu cincin laras ya Yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat Antara laras dengan tabung Sehingga itu tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berbulu gitu Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Pastinya ada di malameter ya Untuk malameternya ada dikebalikan dari pengisian angin Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya jangan dilepihkan atau dienolakan ya Dan untuk disini Disini itu ada bagian chamber ya Cambernya ini menggunakan chamber dulu Seri 6 semi-CNC Untuk bagian pengisian puru Untuk bagian pengisiannya itu ada di tengahnya chamber disini Dan untuk pengisiannya itu ada dua pengisian Kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan finger suit Kalau kalian isi itu sesuai selera kalian ya Dan untuk di bagian sini Di bagian sini itu ada bagian tarikan ya Untuk tarikannya ini Menggunakan tarikan set lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan set lever Itu akan mudah banget dan ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu gitu Dan di belakangnya tabung Itu ada setelan power ya Dan untuk setelan power ini Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk barang besar Kalau yang small game itu untuk yang buruan kecil gitu ya Jadi intinya jangan sampai kebalik Kalau kalian menggunakan setelan power Nah untuk bagian power Pokoknya ini menggunakan power crossing Terbuat dari bahan kayu maunis Sehingga lebih awal dan pastinya tidak mudah patah Untuk di belakangnya Power itu pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran Bau yang terbuat dari karat muntah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Saat kalian gunakan untuk bersander gitu Intinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersander Dan untuk diatasnya papar itu ada setelan PP ya Dan setelan PP ini bisa dinaikkan sesuai selera kalian Oke kita lanjut Oke kita lanjut bahas ke senapan yang kedua ya Disini ada senapan angin brocap desert Senapan ini telah panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm Oldenya 14 cm Untuk rasa ini juga dilengkapi dengan serombang ya Untuk senapannya ini oldenya 19 cm Untuk di ujian sana Karena di ujian sana itu ada penutup laras Dan penutup laras itu bisa kalian ganti menggunakan peredam gitu Intinya kalau kalian suka si satunya Untuk kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan untuk di Banyaknya laras itu ada bagian tabung ya Untuk tabungnya ini menggunakan tabung fenom 500 cm Dan untuk di antara laras dengan tabung Ini pastinya sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga Disini ada satu cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat Atau memperikat antara laras dengan tabung Jadi tidak mudah goyang Kesaat kalian gunakan untuk berburu ya Misalnya kalau diri tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu pastinya laras dan tabungnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan terpasah-pasahan gitu Untuk bagian pengisian angin sama ada disini ya Untuk pengisian angin juga sama Menggunakan mini koplar Dan untuk pompanya itu menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer Untuk manometernya ada disebelitnya Dari pengisian angin yang ada disini ya Dan untuk kapasitas anginnya itu Itu 3.000 PSI Tapi kita amankan di 2.300-2.800 PSI Misalnya kalau anginnya itu sudah mencapai 1.000 Itu buruan kalian isi Jangan sampai dikenalkan Biasa napan angin kalian Itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya tidak mudah bocor gitu Intinya disetara-kan aja Jangan sampai dilebihkan Atau dikenalkan gitu ya Kita akan terus kebahas kebagian cembernya sini Untuk cembernya ini Menggunakan cember dual seri 6 Saya misi ansi Untuk cembernya itu sama Sama kayak yang atas tadi ya Dan untuk bagian pengisian puru Untuk pengisiannya itu ada di tengahnya cember sini Dan untuk pengisiannya itu sama Ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single shoot gitu Untuk bagian tarikan terakhannya sama Ini menggunakan tarikan seat lever ya Sama kayak yang ini Menggunakan tarikan seat lever Dan untuk dibelakangnya cember Ada setran power Dan setran power ini Bisa kalian putar ke kiri Untuk semua game Dan juga ke kanan big game gitu Untuk di bagian bawah sini Di bagian bawah sini Ada bagian trigger ya Untuk triggernya ini Menggunakan trigger mask Kalau yang Atas tadi Menggunakan trigger kasi Kalau yang bahwa ini Menggunakan trigger mask gitu Dan untuk bagian papual Pepernya ini sama Menggunakan papernya kasi Terguna dari bahan kayu maunis Sehingga lebih awal Dan pasnya tidak mudah patah Untuk yang atas itu Sudah di finishing berwarna hitam Kalau yang Sini itu belum ya Masih polos gini Dan untuk disini Pastinya ada Dua setran pipi Yang pasti bisa Dinaik turunkan Dan bisa diatur Untuk sesuai selera kalian Lalu di belakangnya Pompolos juga Juga ada sandaran bau Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya Ampuk banget Saat kalian gunakan Untuk berburung Oke disini juga ada Senapan angin Monster OD28 Untuk senapan angin Ini cabernya Ini menggunakan Cember monoblock Dan untuk disini Ada bagian pengisian puru Dan untuk pengisiannya Ada dua pengisian Kalian bisa isi dengan Magazin Juga bisa kalian isi Dengan jingle shoot Untuk bagian tarikan Tarikannya ini Menggunakan tarikan general Ya kalau yang Dua senapan angin ini Menggunakan tarikan Culever Kalau ini Menggunakan tarikan general Kalau untuk Tarasnya ini Panjang lasnya itu sama 60 cm Olinya 12 Olinya 14 Untuk senapan angin ini Belum memiliki serombong Ya masih seperti ini Kalau di usina Itu ada bagian Penutup laras Dan penutup laras itu Bisa kalian ganti Menggunakan peredam Gitu Untuk punya ini Menggunakan Tabung stainless Olinya 28 Ya Untuk di antara laras Dan untuk di antara laras Dengan tabung Ini pastinya sudah dilengkapi Dua Dua cincin laras Di sini ada dua cincin laras Kalau yang senapan angin ini Itu juga Ada cincin laras Tapi cincin larasnya itu satu Ini juga satu Kalau yang ini itu ada dua cincin laras Ya yang fungsinya itu Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara laras Dengan tabung Sehingga tidak Mugak goyang Saat kalian digunakan Untuk berburu Gitu Untuk bagian Pengisian angin Pengisian anginnya itu ada Di ujungnya tabung sini Untuk pengisiannya itu ada Menggunakan mini kuklar gitu Dan untuk bagian Monometer Untuk monometernya itu ada Di bagian bawah sini Dan untuk kapasitas anginnya Itu di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700 2800 PSI Intinya Jangan dilebihkan Atau dinolkan ya Intinya Kalau senapan anginnya Sudah mencapai 1000 Itu buluan kalian isi Jangan sampai Dianolkan Biar senapan angin kalian Tepasnya tetap awet Gitu Dan disini Disini itu ada bagian Setelan power ya Untuk setelan power ini Bisa kalian putar ke kiri untuk semua game Dan juga ke kanan big game Gitu Dan untuk di bagian Di bagian sini itu ada bagian Popor Untuk popornya ini Menggunakan popor klasik ya Sama menggunakan popor klasik Dan juga di belakangnya popor Itu juga ada sandaran bau Yang terbuat dari kalian tentas Sehingga lebih nyaman Dan pasnya empuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersandar gitu Untuk di bagian sini Di bagian sini itu Agak ada bagian trigger ya Untuk triggernya ini Menggunakan trigger klasik Sama kayak yang F-Ecran Bumbara ini Menggunakan trigger klasik Karena senapan angin itu Ada dua trigger Ada trigger mag Dan juga ada trigger klasik ya Kalau senapan angin ini Menggunakan trigger klasik Dan untuk diatasnya trigger Itu pastinya sudah dilengkapi Dengan safety trigger Atau pengaman pintu Yang fungsinya itu Sebagai pengaman Untuk senapan angin ini gitu ya Tadi saya sudah membahas Untuk spek-spek senapan angin ini Sekarang saya akan bahas Untuk harga-harga senapan angin ini ya Untuk harga yang Efek Bumbara ini Harganya cuma 2.900.000 saja Kalau yang Bocah dasar ini Harganya cuma 3.800.000 saja Kalau yang terakhir ini Harganya cuma 1.500.000 saja Ini harganya murah-murah banget Dan itu sudah termasuk Harga promo dan free angkit Di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan juga Papua Intinya kalau kalian Membeli senapan angin ini Kalian sudah mendapatkan Beberapa kelengkapannya Yang intinya ada Talisan dan Gantungan peluru Peluru tes Semagajin peredam STKS Dan masih banyak lainnya Intinya kalau kalian Membeli senapan angin ini Kalian sudah mendapatkan Kelengkapannya yang banyak banget Dan untuk kalian Kalau minat dengan senapan angin ini Kalian sudah bisa hubungi Nomor yang ada di bawah ini Untuk cara pembayarannya Ada 2 cara Ada cara COD Dan juga cara transfer Atau bayar di tempat Untuk cara COD Itu pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP Sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP Sebesar 100.000 saja Untuk tanda jadi Keseriusan Anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi Nomor yang ada Di link deskripsi Oke itu sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk ketik dan saran Bisa ditulis di kolom komentar Saya dia Tamat untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dede